Hai, saya Adlisi, saya Panglima, kami researcher konsorsium riset geopolimer LBE Green Concrete. Kami akan menunjukkan proses pengujian laboratorium, pengujian laboratorium yang belum pernah kalian lihat. Live in your quest! Dalam pembuatan beton, sangat penting untuk memperhatikan jumlah air. Jumlah air ditentukan oleh perbandingan berat terhadap semen atau yang disebut dengan water to semen ratio. Kelebihan jumlah air yang dibutuhkan pada beton akan menyebabkan beton menjadi encer, yang mengakibatkan kualitas beton menurun dan betonnya pun menjadi porus. Sedangkan jumlah air yang terlalu sedikit mengakibatkan sebagian semen tidak akan bereaksi, sehingga beton tidak akan terbentuk. Oleh karena itu, diperlukan suatu pengujian untuk mendapatkan jumlah air minimum yang dibutuhkan oleh semen, agar semen dapat bereaksi sempurna terhadap air. Pada video ini, kami akan menunjukkan pengujian konsistensi normal semen berdasarkan ASTM C187 tahun 1998, yang bertujuan untuk mencari kebutuhan air minimum yang tepat agar bereaksi dengan semen. Pada pengujian konsistensi normal ini, dilakukan percobaan trial and error untuk mendapatkan persentase berat air terhadap semen dengan pembacaan penurunan vikat sebesar 10 plus minus 1 mm. Spesimen yang digunakan adalah semen PCC. Alat yang digunakan adalah air dan gelas ukur, mangkok besi, mixer pasta, timbangan digital dengan ketelitian 0,01 gram, sendok plastik, dua buah plat akrilik, cincin vikat dengan diameter atas dan bawah berturut-turut 60 mm dan 70 mm dengan tinggi 40 mm. Alat uji vikat Adlisi akan menunjukkan pengujian konsistensi ini. Percobaan dilakukan dengan pembuatan pasta semen berdasarkan ASTM C305. Semen yang sudah disiapkan ditimbang sebesar 300 gram ke dalam mangkok besi yang sudah dikeringkan. Pada trial awal, air yang sudah disiapkan ditimbang dengan inisial persentase terhadap berat semen sebesar 30%, yaitu sebesar 90 gram. Masukkan air ke dalam mangkok besi yang sudah ada semen dan tunggu selama 30 detik agar semen menyerap air dengan mengaduk semen agar air merata. Lalu gunakan mixer dengan kecepatan rendah selama 30 detik agar campuran merata. Matikan mixer dan tunggu selama 15 detik. Kemudian gunakan mixer kembali pada pasta selama semenit. Lalu matikan mixer. Setelah pasta dibuat, pasta dibentuk seperti bola biar mudah dimasukkan ke dalam cincin vikat. Lemparkan bola pasta dari tangan kanan ke tangan kiri atau sebaliknya sebanyak 6 kali secara bergantian. Lalu siapkan cincin vikat dengan akrilik sebagai alas bawah dan keadaan diameter cincin vikat yang besar menghadap ke atas. Masukkan pasta ke dalam cincin vikat sampai penuh. Dan diratakan permukaannya dengan plat akrilik yang lain. Apabila kelebihan, maka sisa pasta dibuat. Lalu taruh akrilik dan tutup dengan rapat. Kemudian balikkan cincin vikat dengan diameter cincin yang kecil menghadap ke atas. Ambil akrilik pada lubang yang kecil secara perlahan dengan menggeser permukaan pasta. Pasta yang sudah dicetak diletakkan pada tengah vikat di bawah posisi batang besi vikat. Batang besi vikat diturunkan pas bersentuhan dengan permukaan pasta. Lalu atur indikator pengukuran pada titik 0. Jangan lupa pengukuran bebas dari getaran agar pengujian tidak terganggu. Buka kunci batang besi dan biarkan selama 30 detik. Catat hasil pengukuran dan didapatkan penurunan sebesar 15 mm. Lakukan pengujian ini berulang kali untuk kadar air yang berbeda. Agar mendapatkan target penurunan batang sebesar 10 mm. Jika tidak didapatkan angka yang tepat 10 plus minus 1 mm. Maka buat regresi linear pada hasil yang didapatkan. Jadi pada pengujian ini didapatkan persentase wattage semen rasio dengan penurunan batang singkat 10 mm sebesar 29%. Sudah pahamkan dengan proses pengujiannya? Terima kasih telah menonton Live In Your Class. Like video ini apabila kalian suka dan subscribe channel ini untuk mendukung agar channel ini dapat berkembang. Dan jangan lupa nyalakan notifikasi agar kalian selalu mendapatkan info video terbarunya. See you!